Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 4 semuanya Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Dan harus semangat meskipun hanya belajar dari rumah ya Anak-anak hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kedua Pembelajaran muatan IPS tema 3 Nah sebelum kita melanjutkan ke materi Kita awali dengan baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan dengan kita membaca basmala tadi Diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kalian memahami materi pada pagi hari ini Jangan lupa siapkan dulu modul, alat tulis dan juga buku catatan jika diperlukan Anak-anak selain tumbuhan Hewan juga harus kita jaga keberadaannya Dan kita lestarikan agar hewan-hewan tersebut itu tetap ada dan tidak punah Contoh hewan yang hampir punah Misalnya adalah hewan cendrawasi yang berasal dari Papua Simak penjelasan guru berikut ini Burung cendrawasi adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik Burung cendrawasi termasuk ke dalam marga paradise yang diterjemahkan artinya burung surga Burung cendrawasi ini memiliki ciri khusus Salah satunya adalah warna bulu yang sangat indah dengan kombinasi beberapa warna yang mencolok Seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu Warna bulu tersebut membuat burung cendrawasi terlihat lebih indah dibandingkan burung yang lain Burung cendrawasi saat ini termasuk hewan langka sehingga kita harus melindungi burung cendrawasi Burung cendrawasi hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi hewan Seperti kebun binatang Hal ini dilakukan dengan tujuan pendidikan, pengetahuan, dan juga wisata Kita harus ikut melestarikan burung cendrawasi Misalnya dengan cara tidak memperjual belikan secara bebas Tidak memelihara burung cendrawasi perorangan Dan tidak merusak habitat aslinya yang ada di hutan Nah anak-anak selanjutnya coba kalian kerjakan kegiatan 2 dan 3 pada halaman 41 modul tema 3 Jika kalian mengalami kesulitan atau yang belum kalian pahami Silahkan kalian tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing Terima kasih anak-anakku Kita tutup dengan baca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!